nomor 7 misalkan X dan Y sama dengan X1 Y1 adalah penyelesaian jadi pada intinya kita mencari penyelesaiannya dulu ya bagaimana caranya? dengan cara eliminasi atau substitusi kita pilih mana yang cocok kalian bisa melakukan eliminasi atau substitusi sesuai dengan saudara kalian disini saya akan menggunakan cara eliminasi saya akan mengeliminasi Y nya kalau yang dieliminasi Y nya Y nya yang disamakan kalian juga boleh mengeliminasi X nya terserah sama saja karena Y nya akan saya eliminasi saya bikin sama yang disini saya kalikan 3 biar sama Y nya ini akan menjadi 9 ya tambah 9X ya tambah 3Y sama dengan 27 ya 9 kali 2 ini tetap apa adanya ya 2X tambah eh dikurangi ya minus 3Y sama dengan min 5 ini akan saya kurangkan 9X bukan dikurangkan biar hilang ditambah malah nah seperti ini 9X ditambah 2X adalah 11 X ini habis ya memang sengaja kita mengeliminasinya nah ini 27 dikurangi 5 adalah 22 maka X sama dengan 22 bagi 11 ya 22 bagi 11 sama dengan 2 ya nah X sudah ketemu kita tinggal mencari Y ya kita kembangkan ini persamaan ini pertama ini kedua gitu ya kita kembangkan persamaan pertama sama di sini ya atau di sini tidak apa-apa masih banyak space ya kita punya nah 3X nya saya pindah ruas ke sini jadi Y sama dengan 9 dikurangi 3X X nya adalah 2 maka Y sama dengan 9 dikurangi 3 kali 2 adalah 6 ya maka Y sama dengan 3 ini yang ditanyakan pada intinya berarti X dan Y itu kan X1 Y1 maka X1 nya juga 2 dan Y1 nya juga 3 tinggal masukkan sini X1 nya 2 berarti X1 tambah 2 Y1 sama dengan X1 nya 2 ya tinggal 2 ditambah 2 Y1 nya adalah 3 2 kali 3 adalah 6 maka ini akan sama dengan 8 jawabannya adalah yang C B ini membahaskan untuk nomor 7 yang yang kembali di sini dari